Intro Ayo, ayo, welcome to vloggers my gengs Sudah gak sabar kan menyaksikan keseruan dari vloggers? Yuhu, karena pastinya di hari ini begitu banyak keseruan dari vloggers gengs Gengs, kalian sering banget kan melihat nunung ngompol? Kalian mau tau gak alasan kenapa si seorang nunung sering ngompol? Nah kali ini bakal ada yang interagasi nunung gengs, yuk ikutin Mbak Nunung, Mbak Nunung ini adalah komedian dan aktris berkebangsaan Indonesia Orang Jawa, lahir di Solo, tepatnya tanggal 5 April 1964 Dan pada hari ini genap berusia 55 tahun, 63 Happy birthday Mbak Nunung Belum Tidak apa-apa, yang penting kan tahun ini umurnya sama Oke, nah tapi ini Mbak Nunung ada pertanyaan juga nih yang saya baca dari google Mbak Nunung itu kan selalu identik dengan ngompol Nah ini kalo udah sebut, nunung tuh ngompolnya beneran, saya suka ditanya tuh Nunung ngompolnya beneran? Beneran, saya bilang Bukan dibuat-buat, orang ngompol kok dibuat-buat itu spontan Nah itu pertama kali ngompol tuh dari mana, kalo saya lihat nih katanya pada waktu di OVJ Iya, sama kamu Sama saya, saya malah nggak sengaja loh Nggak bermaksud buat dia ngompol Tapi dari situlah awalnya Dari situ ya? Sebetulnya, sebetulnya saya tuh udah nahan kalo Dan kebetulan memang saya sekeluarga itu Ngompol itu memang turunan deh Jadi ibu saya, kakak saya tuh nggak bisa lihat lucu Pasti ngompol? Tapi kalo pas di keluarga gini, lagi pada bercanda-bercanda gini Wih, ibu saya tuh kalo digodain anak Saya punya adik dua cowok Itu lucu banget, Drey Lucu banget adik-adik saya cowok itu Cuman mereka nggak mau, dia terus demam panggung Oh iya iya Aku tau udah ngomong sak ngomongnya ya, gos ya Ngomong sama ini, aku tuh kalau liburan gue pulang ke Solo ya Mereka bilang, kakak kalau ngodain ibu-ibu itu Ketawa tuh sampe kamar mandi udah habis Udah habis di jalan ya? Iya 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 Jadi saya baru tau ternyata ngompol itu turunan ya Iya 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 Jadi waktu ngelawak di OVJ itu Saya sebetulnya juga udah sering Mungkin waktu itu masih baru, masih baru belum begitu kocak ya Iya 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 Terus pas timingnya tepat banget Pertama kali aku ngompol, ya kamu singgol itu Iya iya, jatuh bro, wah langsung ngompol Dan itu rame itu, seketika itu juga Nah itu terus ya Terus? Terus Karena memang kalian bikin gitu, kalian yang ngincer sama Sulei sama itu kan Saya gak tau lho mbak, saya gak ngincer loh Itu spontan, jadi ternyata memang Engga, pas habis itu Oh iya, habis itu saya cecer terus Saya bangga ya, kenapa? Karena saya berhasil Mbak Nunung dalam hal pengompolan Sekarang target saya lagi ke depan adalah bukan bikin nunung ngompol tapi bikin nunung berak Itu target saya, belum pernah ada yang melihat pelawak di bangun tiba-tiba berak Kayak kadang-kadang ketawa Oh jadi seperti itu ceritanya Baiklah, sekarang kita lihat resep mantap dari Chef June dan si chatting Angela Lee Check it out Selamat pagi Hai geng semuanya Hai gengs Kita ketemu lagi di vloggers Bareng sama Angela Lee dan Chef June Chef June Chef June, master chef kita yang sangat hondal Ini dimana? Hah? Ini dimana? Dan sekarang seperti biasa kita akan menemani kalian dengan berbagai macam makanan yang sangat unik, legendaris dan sangat tidak akan kalian ketemukan dimanapun Tuh kali ini kita akan masak namanya puding Budak Hah? Puding apa ini apa? Bih samyang, puding mie samyang Ya pokoknya singkatnya adalah puding samyang Jadi ini mie nya dari Korea Ini tau rasa Tau? Ini bedas ini bedas banget Tau rasa itu Rasanya tau Rasanya tau Ini bedas banget tapi ini adanya bosan kan? Hah? Ini makan ini adanya bosan kan? Bosan apa? Bosan apa? Bosan B-O-S-A-N Jadi dia tuh bilang gini ya saya yang translatornya ya Mending Jadi dia bilang kalau makan ini aja tuh bosan So hari ini dia akan membuat Bukan kayak samyang biasanya bame itu Tapi dia akan membuat namanya puding samyang Ini special recipe Oh iya siap Saya percaya sama anda kok pak Jadi pertama-tama kita apa nih pak? Kita siap bahan dulu Bahannya adalah Adalah ini Apa ya? Eh itu namanya mineral water Mineral water Mineral waternya lebus Mineral waternya direbus Ya parasiin dulu Karena biar apa Bi juga bisa lebuskan Ini kan direbus Kalau dipanggang boleh nggak? Panggang juga Susah ya? Boleh Kamu aja dipanggang gimana? Enggak maaf Ya udah Mohon maaf ini akhirnya kurang ini pak Enggak cukup Enggak Percaya aku Ini bahannya kebesaran Air segitu Eda Pucuk Jadi kita ini buka dulu Ya Tadaa Ini adalah mie samyangnya ya Ini mie rasanya kayak mie Udah Udah 80% lah 80% Ya Ya Ini air Tempat buangnya Nanti air buangnya gimana? Oh nggak nggak Ini Kita makan Sini Kita makan Enggak nggak nanti di cut kok Kakak Jadi setelah matang Nanti kita akan Saring bak mie samyangnya Saringan Saringan Tolong siap syaringan dong Oh siap Kamu Kamu su-saf Hah? Su-saf 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 Bawanya su-saf Ya Kamu siap aja Siap Pak Pak Beneran pak Nanti dia masak Aku ya nggak nyala loh Enggak baru mati ya Coba pikir ya Coba pikir ya Apinya nggak ada Terus matahari juga udah tutup Enggak dia bohong kan Dia bohong kan Dia nggak mohon Mbak Mbak Dia apa tuh Kok selalu kayak gitu Enggak baru cahaya akunya Kita gimana baru sama Eh aku beneran nggak bohong ya Ini gengs Ini main habis syuting ya Swear jamnya apapun Malamnya aku main seret Gitu Iya Eh ya omong sakitnya perutnya Mbak ya Ini pintar sini Iya Saya ngaturin sepnya yang ini Aku mana Ini sebenernya nggak punya pendirian ya Udah disuruh ngomong Ini taruh sini Ini Ah 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 tau aku baru tau Masuk air Nuh Eh ya biar ya Ini pudingnya Ah Ah nggak nggak Ini dulu ini 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 Ya Terus Ini udah Ya Terus air Air ada kan Eh iya air Ini air Itu air minumku Ah gitu Ya ini pindah Terus apinya nyala Jadi gengs di rumah kalo masak Harap di pastikan apinya tuh nyala Gak kayak tadi ya Dia tuh selalu lupa Untuk nyanyakan api Kenapa ya Eh Ini Ini denger gak? Oh denger Ini resipi aku ya Ini resipi baru ya Oh jadi ini adalah Jadi gak usah diskriminasi Gak usah diskriminasi Harus ini harus ini Enggak ada Oh jadi apa aja cemlungin Oh dapurnya merdeka Oh iya kalo saya mau nyepungin kamu kesini boleh gak? Boleh boleh Oh iya Adung adung Eh pak ini ada ini ngapain pake iku pak Susah susah ini Susah ya pak ya Makasih kak Aduk Aduk tuluk Ya Kok ini udah Ya geng bisa lihat Ini mengental putih putih Gak rata gitu Ya Emang gitu emang gitu Ini pasti enak kok Ini pasti enak Keliatannya sih gak enak Tapi enak saya percaya Karena itu ada Apa ya Aku tau kenapa ini Apa? Mereknya beda Aku biasanya gak pake merek ini Mereknya apa? Lebih ini lebih bagus Udah ada merek ya? Saya baru tau loh Adik 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 Tuh sama aja matem ya Udah nih Udah mateng deh Enggak aku udah tadi hampir selesai Hampir berhasil Dianya tiba-tiba ambil Enggak chef Kemarin juga kan Kemarin juga rasanya berhasil banget Jadi setelah Bumbul dari Flanya Ala-alanya Si Chef Jun itu Mateng Kita akan masukkan ke dalam mangkuk Oh Saring Saring Eh kok disaring? As-safir mohon As-safir mohon As-safir mohon As-safir mohon As-safir mohon As-safir mohon Ini ada kan Saring Saring Percaya aku Percaya aku ya Iya Kalian tau benar-benar aku shame ya Tega, Tega Oke, let's get it Go We can, we can Ayo You can, I can Wow Wow Yeay Wow Wow Kercaya gak? Kercaya dong Ya Jadi nunggu budingnya ini keras Setelah itu Kita akan Masukkan setelah Setelah nunggu keras Kita akan masak Flanya Dari Buding Sam ya Ya Jadi ini tunggu ya kita Pintah-pintah Awas Panungnya di kira-kira 30 menitan kali ya Penasaran kan ada apa lagi ya setelah ini? Makanya jangan kemana-mana ya gengs